Video kali ini saya akan sharing ke kamu bagaimana kamu bisa menghasilkan uang dengan mengerjakan tugas sekolah Jadi kita akan menggunakan platform School Solver ini Jadi ini mempertemukan yaitu adalah penawar jasa, yaitu kita sekarang dan juga orang yang minta tugas mereka ataupun customer atau clients mereka memberikan tugas bagi yang kita para freelancer untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan mereka Jadi ini pervariannya dari tugas sekolah anak-anak SD hingga sampai yang tugasnya profesional seperti bagaimana pertanyaan akutansi lalu biologis dan kesehatan lainnya Kan sesuai judulnya nih ini mengerjakan anak SD Jadi sekarang kita masuk ke akunnya dulu Kalian bisa lihat Kalian pertama harus registrasi dulu tentunya Registrasi butuh apa aja Kamu perlu email aktif Lalu kamu masukin nomor hp aktif kalau ada Dan kamu masukin password Setelah kamu udah registrasi tampilannya akan begini Nah, kalian bisa lihat Jadi yang perlu kamu lakukan pertama adalah kamu masuk ke akun kamu dulu Nah Kamu isi nama kamu masukin profile foto ataupun dp kamu Lalu kamu ceritain tentang diri kamu sendiri ataupun biografi lah Pastinya adalah Kalau kamu punya pengalaman untuk pengajar seorang pengajar atau tenaga pengajar Jelasin aja Seperti mungkin Inggris I'm an experienced tutor ataupun yang lainnya Atau teacher gitu Describe secara singkat Kemudian nih kalian bisa account balance ini Sekarang saya mau kasih tau quiz ini ya Quiz ini maksudnya apa Kalau kamu mau mengerjakan tugas setiap tugas itu Itu kamu perlu pertama kualifikasi quiz dulu Contoh kan kita mau kerjain pekerjaan ataupun tugas anak sekolah nih Kita harus punya kualifikasi di school solver rules ini Kalian bisa klik Dulu awal-awalnya platform ini tidak mencas bahwa kita bisa mengkualifikasi quiz ini Tapi dikarenakan mereka udah banyak usernya membernya baik join Mereka tentunya platform akan mau cari uang juga dari para freelancer Sehingga mereka sekarang meng-require ataupun membutuhkan kita membayar 0,5 USD Kalian bisa lihat Untuk memulai quiznya Kalian bisa lihat ini Dulu gratis ya semua segelas kabarin dulu Pas awal-awalnya Tahun 2002 lebih gitu Kalian gampang aja Kalian tinggal masukin dana kalian sendiri Nah advance ini Kalian bisa Kalian pertama koneksi akun PayPal kalian Ataupun kalau kalian mau masukin ke tagihan kredit card kalian Kartu kredit Silahkan Nah di bawah kalian pun setting Time zone kalian dari mana Waktunya Lalu juga Kamu user tag nya itu student atau tutor Kamu perlu tentuin dulu Kalau kamu seorang student Dibuat aja Kalau kita sekarang kan tutor Orang yang mengajak Atau menurunkan jasa Lalu email address dijelasin Kemudian PayPal account nya Nah ini Koneksi PayPal ya Kalau ada Bitcoin wallet Silahkan Oke Setelah kita advance Kita tinggal join Quiz aja Rata-rata ini Tergantung tugas Yang mau kita kerjain ya Sekarang saya mau kasih Satu Info dulu yang penting Quiz ini Itu ada batasan waktu Biasanya Jadi kamu Kalau udah bayar Funds Kamu wajib kerjain Secepatnya Rata-rata Biasanya mungkin Dari 20 menit Hingga mungkin Yang lebih lama juga Tergantung Quiz yang kamu pegang Sekarang Kalau misalnya Kamu udah siap Membel quiz nya nih Kamu bisa kerjakan Project-project Customer nya Kalian klik di Answer questions ini Nah Ada banyak banget nih Kalian bisa lihat Kategori-kategorinya Ada banyak kali Dari yang profesional Healthcare gitu Tentang kesehatan Akuntan Lalu ada psikologis Bisnis Secara musik Dan lain-lain Ada banyak banget nih Kalian bisa lihat Dan mereka tuh Akan dikasih bid Tawaran harga yang mereka Berani bayar Kalian bisa lihat Di table Willing to pay ini Lihat nih NM 20 dolar 5 dolar Kalau kita kan Mau kerjain tugas Anak sekolah Ya mungkin Tawarnya Gak sebesar itu Tapi semua tergantung Tergantung juga ya Ini ada kategori Education nya Kalian bisa kerjain Soal MTK juga Oke Nah contoh nih Sekarang saya bilang Kerjain tugas MTK ini Mathematics ini Oke Kalian bisa add your answer Untuk memberikan jawaban Jika orangnya Tocok nanti Mereka akan ambil jawaban kamu Dan Mereka akan melakukan pembayaran Dan juga reputasi Atau penilaian kamu Akan menaik juga Udah paham ya Nah sekarang kita perlu Mau add your answer Kita mau jawab Tapi kalian baca dulu nih Sesuai yang gue bilang Kalian lihat dulu nih Yang Yang Font merah ini Dia bilang Bahwa kita Masih belum ambil Kuis Tentang apa aja Yang tadi School solver rules Basic english Mathematics one Kita wajib Sendiri Keluarkan modal dikit juga Untuk siapkan kualifikasi Baru Setelah udah Kita siap kuis Kita baru bisa Jawab pertanyaan-pertanyaan ini Itulah Kenapa aku bilang Kamu harus ambil Kualifikasi dulu Semakin Tinggi Bayaran projectnya Atau semakin sulit Tentunya dibutuhkan Kualifikasi ekstra Bagi kita Jadi udah paham ya Oke Jadi mau sekelas lagi Ingatin adalah Pertama kita buatin akun Masukin DP Biografi dijelas Masukin dana juga Pakai kartu kredit kamu Kemudian kalian siapkan Kuis yang kalian mau kerjain Oke Jadi kurang lebih gitu aja Ingat Untuk pengerjaan ini Sebenarnya kan Dibisa dibilang tuh Kita panggilan set hasil Atau set job Pendapatan sempingan Tapi tetap Ini ada deadline Ataupun kita perlu Cari satu waktu Yang luang Untuk mengerjakan full Misalnya nih Kalau kamu kerja malam ya Kamu harusnya tahu dulu Kemampuan kamu Misalnya pertanyaan Atau project yang mau kamu kerjain Itu tidak sulit Oke Kalau kamu rasain Sudah pasti fix Silahkan kerja Tapi kalau misalnya Menurutmu ada tantangan Bagusnya saya saranin Jangan ambil yang terlalu sulit Sesuai dengan kemampuan kamu aja Dan waktu yang kamu punya Karena rata-rata Kita sini kan pasti pekerja juga Kita punya waktu jam kerja Mungkin dari jam 7 pagi Sampai aja jam 6 sore Pasti terbatas banget Mungkin kamu bisa Luangkan waktu kamu Mungkin di hari libur juga Hari minggu Untuk kerjaan juga Ini tips singkat dari saya sendiri Untuk hasilkan uang online Jadi untuk Hasilkan uang online Itu selain di School Solver ini Masih ada baik-baik banget juga Saya ada jelasin Di video sebelumnya Dan juga video selanjutnya Ada di Fiverr Projects.co.id Kita jualan produk Online Digital Di marketplace online Shopee gitu Atau seperti saya sekarang Menjual produk online Dagang Secara fisik punya Di Shopee, marketplace Toppet, Lajada Saya ada sharing juga Kalian bisa lihat aja Video aku sebelumnya Semoga membantui Video ini Terima kasih Selamat menikmati